Halo guys, balik lagi bersama kita di channel Cilla World Bersama kita lagi di konten Malakon Masak ala orang kantor Disini kita Kali ini akan mencobakan resep yang Sangat simple Bisa dicontoh di kantor Tapi mau apa enggak ya Yaitu French Toast Roti ala Tambun Disini kalian cuma butuh bahan-bahan Full cream Atau susu Dua telur Satu telur juga enggak apa-apa sih guys Kalau mau bikinnya dikit aja Ada mentega Ada Galam dikit Dan gula Lalu kalian pakai roti Kalau roti bisa pakai roti apa aja Roti kupas ataupun yang tidak dikupas Cuma kalau gue pribadi untuk French Toast Kayaknya gue lebih suggest untuk pakai roti kupas Jadi ini nantinya dikupas dulu nih Eh roti non kupas Maksud gue Maaf otak sama mulut gak singkang Tapi ada yang pernah bikin sebelumnya? Sambil kita coba aja ya guys Belum Ece pernah bikin? Bukan usah? Belum 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 Oke Nanti kita coba pertama kali ya Kita pakai dua telur Lalu langsung aja Kita pakai susu Ini udah sesuai takaiin ya guys Jadi kalian bisa langsung tuangin semuanya Berapa mili sih itu? Ini kalau pilih yang gede Kalian berarti kita takaiin ini 225 mili 225 mili Oke kita langsung tuangin aja 225 mili Jadi kurang lebih buat dua telur ya pak ya? Hmm Dua telur dan notinya itu Sampai dengan ya itunya udah habis Kayak gitu Oke Lalu biar gue raih Kita tambahin garam dikit aja Tidak usah banyak banyak Oke lalu Kita tambahin satu sendok full teh Gula Pasir Kalau lalu suka manis Mungkin bisa pakai dua Disini tidak Lalu suka manis ya? Enggak Oke Pakai berarti pakai satu gula aja Kalau fine sauce yang beneran guys ya Kita disini buat alat simple Itu sebenarnya ada tambahin dua Bahan lagi Yaitu vanili Atau vanila Dan Vanila Vanila Yang pasti vanila Satu lagi Dan kedua adalah itu Bubuk kayu manis Atau cinnamon Karena kalau fine sauce itu Setahu gue Ciri khasnya ada di cinnamon ya Tapi pernah makan gak? Pernah Gak Gak Kalau fine sauce sebenarnya Ciri khasnya ada di cinnamon Tapi kita tidak punya Jadi kita pakai gula aja Kita kocok guys Sekarang terlihat kan Kalau Gak usah ngapain Ini mah gak butuh teknik apa-apa Gampang guys Sudah sampai sekiannya udah tercampur seperti ini Oke langsung aja Kita pindah ke roti Karena disini olehnya pada steril Kita pakai hand glove guys Oke bener gak sih gue? Bener bener ya Kita sediain beberapa roti Mungkin Tiga Alti kali Kita berdua 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 Jadi ada 6 Alti Pakain glove itu bersih ya Guys Tapi jadi Alibad aja Apa gak kayak gini ya? Dari yang malu Oke One more Potongnya sesuai selera ya guys Kalian mau potong trapezium Jajah genjang Itu sesuai selera Biasanya dipotong saja lagi ya? Enggak Biasanya bila dua doang sih Biasanya bila dua doang Oke Kita masuk ke Alat masak sebaguna kita di kantor Karena french toast itu kan kita tidak Maksudnya begini guys Kita bisa pakai api yang paling gede Untuk ini karena kan Rotinya udah matang pertama Telurnya juga kan cepat matang Dan di tengah-tengahnya Tidak ada isi yang khawatir Tidak matang ya Seperti kita sebelumnya di video Sebelum kita bikin profi omelette Jadi ini kita bisa langsung pakai api Gede aja Oke Ini kita tidak butuh Kita masukkan mentega Ini balik lagi Ke selera Mau pakai minyak jaytun Minyak goreng Minyak urut Itu sesuai selera kalian aja Sini kita Oke mentega Mungkin sih kalau komen kita lagi tidak sibuk Bisa di video dari atas Kalau udah kayak gini guys Kita tinggal Kita tinggal masukin aja Gue kan orang Jepang Jadi Ini cuma kalian telur Nauti Tulupin aja disini Oke Terus kalau udah langsung Bunyinya ya Beneran kayak masak ya Sudah pakai alat murah ya Terima guna sih Bukan murah sih Lagi guys Kita akan ambuatnya cuma dua Terlalu lama gak ini pak? Ini seharusnya sebentar ya Karena kita pakai api gede Jadi menghindari gosong Kita harus cek-cek Sekalian lihat guys Nanti kalau udah dibalik Belum ya cek Udah 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 Oh ini sebenernya sih Nas Nas sebelum Disini coba aku bantu Nah belum itu Nah udah aku balik Gak apa-apa Nah kita tunggu sampai kecelokatan seperti ini Ini nanti kita balik lagi Nah guys Tuh kelihatan gak guys Mantep Hmm Yuk Iya kak Oh oke Iya kalau siap Bagi gue sih cukup Udah Nah ini lebih bagus sih Ini kacau gosongnya ini Gosongnya Iya Gak Gak Oh Ica mau coba Silahkan Kita bisa bikin Bobber sekiung apa Oke ini Iya Bisa sih Lagi Lagi ngemal Mbak Masukkan Masukkan Ica Aisha Iya Aku tak boleh Anjir Wow Anter Aisha Oke Kita lihat Ya Sepertinya sudah Seperti ini guys Platingnya masing-masing Sesuai selera ya Nah tinggal jadi kayak gini Itu tinggal sesuai selera kalian ya Mau ditambahin lagi Aising sugar kah Atau ice cream Atau whipping cream Buah Atau apapun Yang ada di kantor kalian Atau yang udah sediakan Kalau kita adanya adalah Brown sugar Yaps French toast With brown sugar Oke Sunwake banyak kali ya Pakai roti tawar aja Pakai brown sugar Rasanya udah enak sih Masa? Iya Cocok lah ya Cuma pake ini Gak apa-apa Coklat pak Gak apa-apa Kelihatan sih Tutupin di belasannya pak Oke Kita pakein doang paslet Gak apa-apa Gak apa-apa Oke guys Jadi Whoalai Fine toast With brown sugar On the top Cepat ya Bikinnya ya Karena Yang tadi gue bilang Kalau di video sebelumnya Fluffy omelette itu Karena kita butuh Tengahnya Atau dalemnya matang Jadi kita butuh Api kecil Kalau ini Karena semua udah matang Kita butuh Sampai dia Kecoklatan aja Oke guys Sekian Konten malaku hari ini Dengan Hari ini Kita buat French toast Jangan lupa Comment, like, and subscribe Bagi kalian yang suka Dengan konten ini Dan Silahkan komen guys Please Menu apa lagi Yang kalian Pengen kita coba Buat di kantor ini Biar kita buatkan Recipe-nya kalian Biar kita buatkan Demonya untuk kalian Biar bisa dibuat Di kantor pun di rumah Ada komen-komen Ciwai-ciwai Gak Gak Gue kayaknya disini Kontras Dengan kalian duduk Berdua disini ya Oke guys See you Again Sampai jumpa Terima kasih.